Ini lebih tragis lagi, ada anggota, keluarga artis, dia dibunuh, dibunuh secara tragis. Dan ini hanya karena dendam. Ini kalangan artis loh, dibunuh secara tragis. Keluarga kalangan artis dibunuh karena dendam. Dendam. Dan ini lumayan viral juga sih. Akan viral nantinya. Terus selanjutnya ada... Pemerintahan? Di sistem pemerintahan ini yang paling unik. Yang pertama adalah, kasus yang sekarang terjadi itu terungkap. Dan semuanya diupgrade. Jika semuanya sudah terlibat, lebih baik diupgrade. Jangan sampai ada satu yang tertinggal. Karena nggak bakalan ada yang selesai. Kalau nggak diupgrade, tidak akan selesai. Kasus ini terjadi pada kurun waktu 2023 ini? Ya, 2023 ini. Spesifikly-nya di awal tahun, tengah tahun, akhir tahun? Ini selesainya di pertengahan tahun. Karena semakin banyak kasus-kasus yang terjadi dan secara bukti itu banyak pihak-pihak yang ikut campur. Menutupi kesalahan, membodohi masyarakat, dari mulai mata, pikiran, dan hatinya sampai di mana udah nggak benar lagi lebih baik. Upgrade semua, datangkan yang baru. Selanjutnya ada apa lagi? Ya, lihat di sini ada guncangan. Kita 7 sekala liter. Kilas banget. Kita sempat bahas ya. Iya, betul. Di daerah Jawa Barat. Dan juga, pernah nggak sih perhatikan bahwa akhir tahun kemarin itu diakhiri dengan adanya gempa bumi yang disebabkan oleh gunung meletus. Dan sekarang terjadi gempa karena elemen tanah juga. Dulu abu vulkanik, sekarang tanah. Dan di akhir tahun nanti akan diakhiri dengan elemen air. Entah itu tsunami, entah itu banjir bandang yang lumayan besar. Itu akan terjadi. Tsunami itu akan terjadi di tahun 2023 sampai 2025. Ini jelas banget. Saat Mian lihat lebih detail, itu tsunami itu terjadi di inisialnya T, A, NTT, dan Sumatra. Sumatra dan Dandusa Tenggara itu dia. Iya. Terus juga ada lagi, ini jelas banget. Di 2023 itu ada banyak, ada fenomena di mana jembatan itu ada yang runtuh dan menyebabkan banyak korban jiwa. Entah itu jembatannya, lihat jembatannya panjang. Di situ ada mobil banyak dan itu runtuh. Itu terjadi di sini, di Indonesia? Iya, di Indonesia. Ini kita bicara di Indonesia semua ya? Iya, di Indonesia semua, belum ke luar negeri. Selain itu juga banyak banget sih, ada artis yang bakalan bercerai karena mungkin tidak memiliki keturunan sampai sekarang. Itu perceraiannya terjadi di tahun 2023. Ada juga artis yang istrinya hamil, tapi dia melakukan bersetubuh dengan wanita lain. Inisialnya S. Seringkuh berarti ya? Iya, seringkuh. Banyak sekali kejadian-kejadian. Iya. Kejadian-kejadian yang kurang begitu baik. Tapi kalau yang bagusnya yang Mian lihat di 2023 apa? Oke. Di 2023 ini, meski tadi dari ekonomi, dari berita-berita kan sekarang bersebar bahwa perekonomian itu bakal menurun di 2023. Kalau Mian itu membantah. Di 2023 ini banyak investor luar negeri yang melihat Indonesia. Dari mulai perekonomian juga semakin meningkat, perusahaan juga semakin bertambah dari luar negeri. Di situ menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang terus tersalurkan. Nah, yang lemahnya itu adalah pekerja luar negeri yang masuk ke Indonesia itu juga makin banyak. Di situ bakalan terlihat. Terus juga di sini Indonesia bisa menciptakan suatu hal yang baru dari segi teknologi. Ini yang lihat di sini. Teknologi yang dipandang banyak negara. Nah, hal positif itu di pemerintahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.